Dapurku adalah dapurmu, disini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Kali ini dapur Dina mau bikin kacang telur ala dapur Dina. Bahan-bahannya kacang tanah, ini kacang tanah biasa, ini yang mentah ya. Jadi ada yang disangrai dulu, boleh silahkan mau disangrai dulu, dia lebih renyah. Tapi saya gini aja, praktis aja, gak masalah. Bawang putih yang udah saya ulek, ini saya ulek tadi, ulek halus kayak gini. Bawang putih cincang yang udah jadi, udah dicincang juga boleh. Saya pakai tepung terigu serbaguna, all purpose, dan juga tepung tapioca atau tepung aci. Dan ini mentega yang udah dilelehkan, bisa dilelehkan 30 detik di microwave atau di wajan juga bisa. Mentega leleh, ini gula pasir dan garam. Gula pasir dan garam juga telur, namanya kacang telur. Jadi pakai kacang dan telur. Saya lupa tadi, ini juga minyak secukupnya untuk menggoreng. Ini langsung aja telurnya, kita pecahin. Dikocok biasa aja, saya gak pakai mixer, pakai whisk biasa aja, balon whisk. Dengan gula dan garam. Langsung aja. Bawang putihnya juga. Kayak gini. Udah diaduk. Mentega cairnya langsung aja semuanya. Mentega itu adalah butter sama. Mau pakai margarin juga bisa. Silahkan. Sampai gulanya itu larut aja. Kita bisa rasa ya dengan balon whisk ini. Kita bisa rasa. Terus saya mau langsung aja di baskom yang agak besar. Biar aduknya itu bebas. Kira-kira setengah dari adonan telur ini. Saya mau masukin di kacang ini. Setengah boleh. Jadi tiga bagian juga silahkan. Saya bagi setengah aja. Setengah dulu. Diaduk rata. Sampai semua telurnya tertutup dengan telur. Eh, iya. Semua kacang. Semua kacangnya tertutup atau dibalur dengan adonan telur. Kira-kira kayak gini. Tepung tapioca dan tepung terigunya. Diaduk rata aja. Kalau nggak ada tapioca, nggak usah pakai. Nggak masalah. Tepung terigu aja dia tetap renyah. Kita taburin tepungnya. Kira-kira kayak gitu. Diaduk. Rata. Lumurin. Sampai dia nggak lengket. Isi lagi. Boleh 2 sendok penuh. Terus 2 sendok penuh lagi. Silahkan. Sisanya langsung dituang. Aduk lagi. Sampai semuanya harus rata. Harus rata. Merata. Semua dapat bagian telur yang sama. Nah, sekarang boleh aroma bawang putihnya langsung keluar. Nggak kebanyakan. Cuman pas aja. Ada kerasa baunya. 2 sendok makan. Demi 2 sendok makan. Aduk terus. Pakai sendok makan aja. Jadi dia. Dia kan kalau udah kena tepung. Dia akan lepas-lepas sendiri. Kalau yang masih ngegumpal. Bisa dibantu. Dilepas-lepas dikit. 2 lagi. Sampai selesai ya. Ini udah yang terakhir. Pakai tangan juga boleh. Tapi saya mau pastiin dulu. Biar dia lengket. Karena adonan ini. Kalau dipegang tangan langsung. Dia cepat basah lagi ya. Tangan kita kan ada panasnya tuh. Mungkin kita bisa bantu yang gumpal-gumpal ini. Agak dilepas-lepas. Sampai dia satu-satu gitu. Aduk lagi sekali. Sampai kita pastiin. Dia udah gak ada yang ngegumpal. Atau bergerombol gitu. Ini udah semuanya cantik sekali. Ini pakai strainer yang buat meniriskan itu. Karena ada bagian-bagian yang besar. Dia gak mau hilang. Pakai ini. Gampang sekali. Udah. Selesai. Sekarang tinggal gorengnya. Minyaknya secukupnya aja. Bisa beberapa kali goreng. Dipanasin dulu. Kita mau goreng dia di api. Di minyak panas. Kalau minyaknya udah panas. Diturunin apinya di api sedang. Baru kita masukin. Saya cek pakai spatula kayu. Kalau dimasukin dia langsung berbuih seperti ini. Berarti panasnya pas. Itu panasnya yang aku mau. Karena aku gak punya termometer. Jadi dia kalau dimasukin harus langsung. Harus langsung berbuih-buih kayak gitu. Baru masukin. Secukupnya aja. Kita goreng segini. Apinya bisa langsung diturunkan. Goreng. Nah. Ini mesti sering-sering diaduk ya. Harus di api sedang. Sering-sering diaduk. Biar matangnya itu rata. Kasih waktu beberapa saat mereka. Membiasakan diri mereka. Di minyak yang panas. Baru diaduk. Ini hanya sampai dia warnanya coklat. Kayak gini ya. Coklat muda. Gak usah sampai coklat tua banget. Karena ketika kita angkat. Dia masih ada sedikit proses masak lagi di atas. Ketika dia nunggu ini. Dia akan agak nambah coklatnya lagi dikit. Saya selesain goreng semuanya dulu. Ini minyaknya mesti dipanasin dulu lagi dikit. Wow. Udah. Ini yang bagian terakhir.